Intro Akhirnya saya sampaikan hal yang sama kepada Richard Richard, kamu siap backup saya enggak? Pada saat saya konfirmasi ke Joshua Apabila dia melawan, kamu siap nembak enggak? Kemudian Richard menjawab, saya siap bapak Intro Terdakwa Ferdi Sambo mengakui ada perintah menembak kepada Richard Eliezer jika Joshua melawan Sita senjata Brigadir Joshua sejak lima gelang Tapi tidak mengamankan pisau milik kuat ma'aruf Terdakwa Riki Rizal dicecar hakim Diduga karena asmara dan harta tersangka membunuh dan memutilasi korban sejak November 2021 Halo selamat malam saudara Anda kembali menyaksikan program laporan khusus Yang berisi berita pilihan dari redaksi Akan menemani Anda selama 30 menit ke depan Bersama saya, Gracia Adur Inilah laporan khusus selengkapnya Saudara Terdakwa Ferdi Sambo mengakui ada perintah menembak kepada Richard Eliezer jika Joshua melawan Namun Ferdi Sambo bersikuku Peristiwa terhadap Putri Chandrawati di magelang lebih fatal dari pelecehan Sementara itu hakim mencecar Terdakwa Riki Rizal terkait tindakannya Menyita senjata Brigadir Joshua sejak lima gelang Namun Riki tidak mengamankan pisau milik Terdakwa kuat ma'aruf Ferdi Sambo menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Joshua Di persidangan Sambo mengaku ada perintah menembak kepada Richard Eliezer bila Joshua melawan Saya waktu itu masih emosi dan marah Kenapa sampai mereka ini tidak bisa menjaga Karena saya tugasnya sudah sering mendampingi pimpinan Tapi justru ini terjadi kepada istri saya Akhirnya saya sampaikan hal yang sama kepada Richard 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 Kamu siap backup saya enggak pada saat saya konfirmasi Ke Joshua Apabila dia melawan kamu siap nembak enggak Kemudian Richard menjawab Saya siap bawa Namun Sambo tetap teguh hanya memberi perintah hajar Keterangan saya hajar Richard Kalaupun itu kemudian dia melakukan penembakan Saya sudah sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab atas perintah yang kemudian Hajar kemudian dilakukan penembakan yang mulia Bukan karena ini dikaitkan dengan keterangan saudara sendiri Menanggapi pernyataan Sambo Jaksa penuntut umum mempertanyakan makna kata hajar sebelum penembakan Yuswa di Duren III Apa makna hajar menurut Anda pada saat itu? Karena sebelumnya saudara sudah mengatakan kepada Richard Berani enggak tembak Yuswa? Saya tidak bisa berpikir waktu itu hajar itu menembak, memukul atau menendam Saya menyampaikan hajar Richard kemudian dia lakukan penembakan Kalau itu masih diinterprestasikan perintah saya di lantai Permintaan saya di lantai 3 saguling Saya terima sebagai kesalahan saya Di persidangan terungkap, Ferdis Sambo menegaskan peristiwa yang dialami Putri Candrawati di Magelang Lebih fatal dari pelecehan Pada saat tiba, istri saya menghampiri saya di ruang kerja Menyampaikan, saya sudah tiba Saya sampaikan, kamu mau cerita apa? Saya makan dulu, nanti kita bicara di lantai 3 Kemudian saya naik ke lantai 3, istri saya makan Setelah itu, selesai makan istri saya naik ke ruang lantai 3 Kemudian menceritakanlah kejadian di Magelang Yang bukan pelecehan tapi lebih fatal dari itu yang mulia Bukan hanya pelecehan tapi menurut saudara lebih fatal dari itu Kemudian Nah kemudian waktu itu saya Emosi, saya marah Kemudian saya tidak perkirakan bahwa Ini akan terjadi sefatal itu Kalau itu saya diceritakan semalam Pasti saya akan jemput Jaksa penuntut umum pun mencacar sambo Terkait kebenaran peristiwa pemerkosaan terhadap Putri Candrawati Bahwa istri saudara Yang saudara katakan di persidangan lain lalu Dia adalah cinta pertama saudara Kok dibiarkan bersama dengan pemerkosa Untuk berdua atau bersama-sama dengan yang lain Dalam satu rumah yang sama Ini saya ingin memperdalam ini Apa yang ada di benak saudara pada saat itu Saya sudah sampaikan bahwa setelah mendengar penjelasan istri saya itu Saya tidak bisa berpikir yang jernih waktu itu Sehingga langkah pertama saya Saya harus memanggil ajudan yang bertanggung jawab Kemudian terkait dengan dia pergi Kemudian merangkat isolasi dengan Yosua kembali Itu saya tidak tahu Hakim kembali mencacar sambo Karena keterangannya janggal dan berbeda dari terdakwa lain Salah satunya soal senjata api milik Yosua Saudara tadi menerangkan bahwa saya menembak dengan senjata yang ada di pinggang Yosua Betul? Demikian yang boleh? Dalam keterangannya Riki Rizal dan keterangan terdakwa Richard Mereka mengatakan bahkan Riki Rizal mengatakan bahwa Dari magelang Saya sudah mengamankan senjatanya korban Tapi kemudian saudara sekarang menerangkan Bahwa senjata itu ada di pinggang dari korban pada saat penembakan Bisa saudara terangkan hal itu? Yang saya ketahui seperti itu yang mulia Saya tidak mendapatkan informasi bahwa senjata itu sudah diamankan oleh Riki di magelang yang mulia Sebelumnya Senin kemarin terdakwa Riki Rizal dan Kuat Baruf menghadapi sidang pembiksaan terdakwa Riki Rizal dicecar hakim terkait tindakan yang menyita senjata Brigadir Yosua Huta Barat sejak di magelang Hakim pun mencecar Riki soal siapa saja yang mengetahui senjata Yosua diamankan Pasalnya, kesaksian Eliezer menggambarkan Ferdi Sambo mengetahui senjata Yosua telah dilucuti sebelum eksekusi di durian 3 Sebagai mana diterangkan di saksi-saksi kemarin bahwa Saudara melakukan pengamanan terhadap senjata milik korban adalah karena Inisiatif saudara sendiri dan tidak dilakukan atas perintah Betul yang mulia Setelah saudara mengamankan Apakah saudara pernah melaporkan kepada terdakwa putri maupun kepada terdakwa Ferdi Sambo bahwa senjata milik korban sudah saudara amankan Tidak pernah saya laporkan yang mulia Tidak pernah saudara laporkan Jaksa juga mempertanyakan inisiatif Riki Rizal mengamankan senjata Yosua namun tidak mengamankan pisau milik terdakwa Kuat Maruf Alasan saudara mengamankan senjata tadi saudara menerangkan bahwa alasan karena ada keributan dengan Kuat Dan Kuat ada melakukan pengejaran dengan pisau Ini yang melakukan perbuatan aktif pengancaman justru Kuat Mengapa saudara tidak mengamankan pisau Kuat pada saat itu Jadi pada saat pertama mendapat cerita dari Kuat itu pun terus Kuat menyampaikan bahwa Saya suruh lihat ibu Lihat ibu, lihat ibu Akhirnya saya lihat ibu Setelah saya masuk disampaikan bahwa Josua saya tanya ada apa ibu tidak jawab Malah mencari Josua Ya saya carikan Nah pada saat nyari saya melihat senjata Terus disitu saya baru teringat bahwa Apa tadi si Kuat menceritakan bahwa dia sempat mengejar Josua menggunakan pisau Barangkali Josua tidak terima dengan perlakuan dari Kuat Saya amankan Hakim menegaskan akan menilai patut atau tidaknya tindakan Riki Rizal mencita senjata Brigadir Josua Sebentar itu Riki Rizal kembali menceritakan perintah Ferdi Sambu untuk menembak Josua jika Josua melawan Kalau dia melawan kamu berani enggak tembak dia Setelah itu saya jawab Saya tidak berani pak Saya tidak kuat mentalnya Seperti yang mulia Artinya Terdakwa Ferdi Sambu Kalau dia melawan kamu berani tembak dia atau tidak Kalimatnya begitu Betul yang mulia Bukan hajar Tidak ada kalimat Tapi tembak Riki Rizal juga menjelaskan bahwa ia melihat Richard Eliezer menembak Josua sebanyak tiga kali Namun Riki mengaku tidak melihat Sambu menembak Josua Ketua Majelis Hakim sempat mempertanyakan alasan Riki Rizal tak melihat Sambu menembak Josua Karena perhatiannya terpecah mendengar suara ajudan Sambu Azlan Romer Sebelumnya saudara sering pernah melihat atau sering melihat orang ditembak Tidak pernah yang mulia Tidak pernah Tidak pernah Pada saat saudara melihat saudara Richard menembak korban Tentunya saudara terkejut atau shock dong Iya yang mulia Betul kan Iya yang mulia Tapi saudara masih sempat mendengar suaranya Romer dan mencari menoleh untuk melihat Romer Luar biasa dong artinya lebih bagus lebih apa Lebih menarik apa mencari suaranya Romer ketimbang melihat orang ditembak Terus waktu sudah dibilang siap di penjara maksudnya bagaimana? Lagi di penjara siapa yang mau pak lah Terus? Biasanya nangis pada saat itu Saudara hakim kembali menanyakan detik-detik penembakan Yosua kepada terdakwa kuat ma'ruf Kuat juga dicecar jaksa terkait hadiah uang 500 juta rupiah dari Ferdi Sambo usai kematian Yosua Sorotan lainnya saudara Kasus mutilasi jasad wanita di Tambun Selatan Kabupaten Bekasi mulai terungkap Diduga karena persoalan asmara Tersangka Eki Listianto membunuh dan memutilasi korban sejak November 2021 Sementara itu dalam sidang pemeriksaan terdakwa kuat ma'ruf Hakim kembali menanyakan detik-detik penembakan Yosua Perintah Sambo kepada Eliezer Hingga posisi kuat ma'ruf saat pembunuhan di rumah Durantija Siapa duluan yang maju di depan Saya ingat saya Joshua Joshua Kalau dilihat di CCTV kan kemarin Joshua itu korban itu kan masih jalan di ujung sebelah sana rumah di luar Betul yang boleh Terus bagaimana caranya saudara memanggil Saya ingat saya di depan tuh saya ketemunya sama Riki Saya ingat saya malah sebelahnya Riki tuh ada Yogi Terus saya bilang om panggil bapak sama om Joshua Terus ternyata Joshua di depan sana di depan rumah dipanggil sama Riki Saya ingat saya Terus Jadi Joshua masuk saya baru masuk Jadi di depan Joshua dulu Saya ingat saya iya Saudara mengikuti Betul Saudara mengikuti Pisau saudara dimana Kalau pisau ada di mobil yang udah di tas Tetap di dalam tas Betul Tidak sempat saudara turunkan Tidak Oke kemudian Coba ceritakan setelah itu Setelah saya masuk Joshua lagi dimarahin sama bapak Hmm dimarahin bagaimana Tapi bapak udah sama Richard Pas pada saat saya masuk Ya dimarahin bagaimana Seingat saya bahasa bapak itu Kamu kurang ajar sekali sama saya Kamu teka sekali sama saya Terus Terus bapak langsung nengok ke Richard Hajar cat Ngomong begitu Hajar cat Iya Hajar cat Ada dua kali apa tiga kali bilang begitu Tapi ditembak waktu itu Ditembak Jarak saudara Dengan Richard Itu kan tidak terlalu jauh Enggak Situ sampai Situ paling Enggak sampai lah Dekat sekali kan kami kesana Ngeliatnya kemarin Kuatma Ruf kemudian Dicecar Jaksa Terkait hadiah uang 500 juta rupiah Dari Sambo Usai kematian Yosua Wajar Wajar gak saudara itu hanya dikasih Hanya diminta oleh Verdi Sambo Untuk berterima kasih Mengantar dari Magelang ke Jakarta Dan diberikan uang 500 juta Lazim gak itu Wajar gak menurut saudara Tadi udah saya jawab Saya cuma bingung Saya menanya Lazim Wajar atau tidak Saya belum pernah Wajar atau tidak Bukannya belum pernah Ini kan apa yang Anda rasakan Pertanyaan Jaksa ini Pendapat yang Meminta pendapat Bentar Saudara Lanjutkan Keterangan terdakwa adalah Apa yang ia lihat Ia rasakan Ini adalah apa yang ia rasakan Jadi baca 189 kuap ya Sudah Apa yang dia rasakan 189 kuap baca Tadi kan Saudara Jaksa Menanyakan lazim atau tidak Saudara Jaksa Itu kan untuk menanyakan Pendapat Sudah Saudara penuntut Memlanjutkan Iya Dijawab saja Sudah diperbolehkan Penasihat Tukum sudah ditolak Jawabannya Gimana Apa tanya lagi Masih diulang lagi Ya udah Pelan-pelan Jadi lupa tadi Ya jadi saya tanyakan Wajar atau tidak Enggak wajar Enggak wajar ya Setelah skenario Sambo terbongkar Terdakwa kuat Ma'ruf mengaku Sempat menangis Ketika Sambo menjelaskan Ia akan jadi Tersangka kasus Pembunuhan Brigadir Yosua Terus Bapak Ngomong ke saya Udah wad Ceritain aja semuanya Boong-boong itu capek wad Udah ceritain semuanya Kamu siap ya wad Saya bilang siapa-apa Siap di penjara Ketemu begitu Saya nangis Waktu itu Udah Lagian kamu juga Apa-apa Nggak mau cerita sama saya Kamu di Magelang Juga nggak cerita sama saya Saya nggak jawab Nangis aja waktu itu Bapak nggak nanya Bapak nggak nanya Gimana saya mau cerita Dalam hati saya Kan gitu pak Orang nggak ditanya Ya kan Terus waktu sudah Dibilang siap di penjara Maksudnya bagaimana Lagi penjara Siapa yang mau pak lah Terus Kasus mutilasi jasad Seorang perempuan Yang ditemukan di wilayah Tambun Kabupaten Bekasi Jawa Barat Mulai menemukan titik terang Korban mutilasi tersebut Diketahui bernama Angela Hindriati Berusia 54 tahun Polisi pun telah Menetapkan Eki Listianto Sebagai tersangka Pada selasa pekan lalu Polisi menduga Eki membunuh Dan memutilasi Angela Sejak November 2021 Diduga karena Persoalan asmara Eki tega Membunuh Lalu memutilasi tubuh Angela Jadi Memang sementara Dari pengakuan Bersangka ini Motifnya ya Terkait dengan asmara Menurut pengakuannya Bahwa Pada bulan November Ini Dia bisa Tentang sementet Tetap dengan Korban Karena Kehidupan Antara Tersangka dan korban Diduga karena takut Kejahatannya Diketahui orang lain Eki pun menyimpan Jasad Angela Dikontrakannya selama Satu tahun lebih Guru besar Kriminologi Universitas Indonesia Adrianus Meliala Menilai kasus ini Berbeda Dengan kasus Mutilasi pada umumnya Dia menganalisis Ada faktor kejiwaan Sebagai alasan tersangka Menyimpan Jasad Mutilasi Hingga setahun Tidak pernah ditemukan Ada kasus Mutilasi Yang kemudian Jasadnya disimpan Di rumah Tersangka Mengapa demikian Karena sebetulnya Kan esensi Daripada Mutilasi adalah Agar saya tersangka Tidak usah melatihkan diri Dengan cara Menghilangkan Jatuh diri Si korbannya Saya berpikir bahwa Jangan-jangan Memang ini orang Ada penyakit jiwanya Senang Atau terbiasa Atau 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 Tidak pernah terganggu Dengan adanya Jasad Di seputar Lokasi Di mana dia berada Identitas korban terungkap Setelah polisi Mencocokkan DNA Angela Dengan jasad Mutilasi Pada program Nilo di Kompas TV Keluarga korban Mengungkap Angela sudah dilaporkan Hilang tahun 2019 lalu Sebelumnya Keluarga Angela Sempat mendapat Informasi adanya Hubungan asmara Antara Eki Dengan Angela Keluarga yang menemui Eki Mencurigai Kebohongan tersangka Soal keberadaan Angela Pertemuan dengan Eki Terjadi kapan itu? Sekitar bulan Juli-juli lah Kurang-kurang 2019 Oke Itu berapa lama Setelah Ibu Angela menghilang? Kurang lebih Dua bulan Sampai kemudian Terjadi pertemuan Kenapa? Bagaimana ceritanya itu? Karena sebelumnya Kita menyelidiki Ke kantor Adik saya Dan ketemu Dengan sahabatnya Kemudian Sahabatnya itu Memberikan Informasi Kalau ada hubungan Asmara dengan Yang namanya Eki itu Kemudian Dikasih Nomor Kontaknya Terus Kakak Asbubu saya Kalau sudah Kalau sudah Berapa 3-4 bulan Tidak ketemu Itu kan suatu hubungan Pihak keluarga itu Mempertanyakan Untuk Pajak mobil Atau servis mobil Dia pinjem ke adik saya Bagaimana mungkin Dia Memiliki Uang sekian banyak Untuk membayar Sebuah apart Secara tunai bahkan Berbagai kejanggalan Ditemukan Saudara Polisi terus Mendalami kasus Mutilasi Jasat wanita Di Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Dengan Memeriksa Intensif Tersangka Eki Listianto Keluarga Korban Menduga Tersangka Ingin Menguasai Harta Angela Keluarga Pun menemukan Kejanggalan Lain Soal Peralihan Apartemen Angela Kepada Eki Keluarga Pun menyimpulkan Keinginan Menguasai Harta Menjadi Motif Eki Membunuh Angela Kita Menanyakan Apartemen Ini Apa Benar Sudah Ada Pengalihan Apa Namanya Pengalihan Apartemen Dia Mengatakan Benar Katanya Sudah Ada Perjanjian Dan Dia Juga Mengatakan Katanya Sudah Membayar Ke Adik Saya Itu Ibu Angela Dengan Cara Tunai Sebesar Sebesar 850 Juta Saya Mencurigai Pihak Keluarga Itu Dari Mana Ia Mendapatkan 850 Juta Itu Untuk Membayar Apartemen Padahal Sebelumnya Dia Pernah Minjam Bilang Minjam Uang Kepada Adik Saya Angela Itu Untuk Bayar Pajak Mobil Terus Keduanya Sebelumnya Lagi Dia Pernah Pinjam Uang Ke Adik Saya Untuk Perbaikan Mobil Logikanya Kita Pihak Keluarga Mempertanyakan Untuk Pajak Mobil Atau Servis Mobil Dia Pinjam Ke Adik Saya Bagaimana Mungkin Dia Memiliki Uang Sekian Banyak Untuk Membayar Sebuah Apartment Secara Tunai Bahkan Kasus Mutilasi Ini Terungkap Setelah Polisi Menerima Dan Menyelidiki Laporan Orang Hilang Atas Nama M.E.K. Listianto E.K. Dilaporkan Hilang Oleh Istrinya Sejak 23 Desember 2022 Pada Hari Tersebut E.K. Pamit Pergi Ke Bank Menggunakan Transportasi Online Enam Hari Sejak Dilaporkan Hilang Polisi Menyelidiki Keberadaan E.K. Hingga Bermuara Pada Sebuah Kontrakan Di Wilayah Kabupaten Bekasi Polisi Yakin E.K. Tinggal Di Kontrakan Itu Setelah Menemukan Secari Kertas Yang Ditujukan Kepada E.K. Penyelidikan Ini Ternyata Mengarahkan Polisi Menemukan Jasad Perempuan Termutilasi Di Dalam Semua Kontrakan Yang Disewa E.K. Menurut Kesaksian Warga Dian Ardian Cia Mengatakan Korban Ditemukan Terbungkus Rapi Dalam Plastik Hitam Di Dalam Boks Kontainer Dini Hari 30 Desember E.K. Diamadkan Warga Saat Hendak Pulang Bersama Seorang Perempuan Awalnya Pria berusia 34 tahun Tersebut Sempat Ingin Melarikan Diri Dengan Memundurkan Mobilnya Karena Curiga Warga Pun Memerintikkan Mobil E.K. Perempuan Itu Diketahui Merupakan Pasangan Kencan Yang Baru Dikenal E.K. Dari Aplikasi Daring Keduanya Pun Diserahkan Kepihak Kepolisian Untuk Pemeriksaan Lebih Lanjut Informasi Tadi Sekaligus Menutup Perjumpaan Kita Situasi Memang Terus Saat Beraktifitas Di Dalam Ruangan Vaksinasi Lengkap Dan Booster Untuk Perlindungan Sempurna Demi Imunitas Kita Semua Saya Gerosya Adur Pamit Undur Diri Sampai Jumpa